Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja berkabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan truk dan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di perbes, sopir truk dan anaknya yang masih balita tewas di tempat. Toko modern di Klaten di Bobol Maling, barang dagangan senilai puluhan juta rupiah raib. Belasan pemijat asal Jepara memberikan jasa pijat gratis bagi relawan dan korban bencana banjir di Demak. Sepekan lebih banjir di Kabupaten Demak belum juga surut. Warga yang bertahan di pengungsian mulai merasakan sakit. Puskesmas juga belum bisa beroperasi karena data pasien dan obat terbawa banjir. Sembilan hari sudah banjir merendam Kabupaten Demak. Ribuan warga masih terus bertahan di posko pengungsian. Tidur hanya dengan alas yang tipis membuat kesehatan mereka mulai terganggu. Para pengungsi merasa tidak enak banan, pegal-pegal hingga masuk angin. Namun mereka belum bisa kembali ke rumah karena banjir di permukiman masih di atas 1 meter. Sekitar 1 meteran. 1 meter lebih sedikit, tadinya awalnya 3 meter. Ini sudah mengungsi berapa lama di sini? Di sini sudah 1 minggu, lebih 2 hari. Koordinator pengungsi BPPD Kudus memastikan seluruh logistik maupun kebutuhan kesehatan terjamin. Namun karena tinggal bersama dengan alas seadanya, pengungsi mulai terserang penyakit. Bahkan beberapa waktu lalu, seorang pengungsi sampai dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami stroke. Layanan puskesmas Karanganyar 1 demak juga lumpuh akibat banjir. Seluruh data pasien dan obat-obatan hilang terbawa banjir. Melihat banjir mulai surut, pegawai puskesmas membersihkan ruangan dan tempat tidur pasien. Diperkirakan butuh waktu sepekan untuk membersihkan bangunan dan alat kesehatan yang masih tersisa. Sehingga pelayanan kesehatan belum bisa diberikan dalam waktu dekat. Puskesmas Karanganyar 1 terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter selama 8 hari. Sementara banjir di jalur Pantura mulai surut dari 1 meter, kini menjadi sekitar 20 hingga 40 cm. Harif Nur melaporkan dari Kudus dan Demak. Jalur Pantura-Demak juga belum bisa dilalui karena banjir. Selain itu, puluhan truk belum bisa dipindahkan karena rusak terendam banjir. Meski mulai surut, jalur Pantura-Kudus-Demak di Kecamatan Karanganyar masih terendam banjir. Jika sebelumnya banjir setinggi 1,5 meter, kini surut hingga 1,5 meter saja. Namun polisi masih menutup jalur Pantura sebab masih ada jalan yang tertutup banjir sepanjang 3 km. Kendaraan dialihkan ke jalur Kudus, Jepara, melintasi Terengguli. Namun banyak orang yang menerobos karena jalan alternatif jaraknya lebih jauh. Karena umpama jalur puter itu kejauhan. Tapi sebenarnya masih tutup, Mas? Oh, masih tutup. Ada petugas yang sudah berjaga untuk menutup tapi banyak yang merobos. Karena kan banyak itu, kelamaan kejauhan. Sementara itu masih ada puluhan truk yang terjebak banjir di Jalan Pantura-Kudus belum bisa dievakuasi. Seluruh kendaraan besar ini harus diperbaiki dua hulu karena mesinnya rusak terendam banjir selama seminggu lebih. Montir pun didatangkan untuk memperbaiki mesin truk. Banyaknya truk di badan jalan ini menjadi salah satu alasan jalur Pantura belum dibuka. Selain itu, jika dilintasi, banjir yang masih terkenang di jalan terhempas sampai ke rumah warga yang berada di tepi jalan. Jalur Pantura baru akan dibuka jika banjir benar-benar suruh. Arief Nur melaporkan dari Demak. Warga Karanganyar yang jadi korban banjir masih bertahan di bawah jembatan Tanggul Angin. Begitupun sapi milik warga juga diungsikan karena peternakannya terendam banjir. Lebih dari 50 jiwa warga Karanganyar Demak masih mengungsi di bawah jembatan Tanggul Angin. Mereka masih bertahan karena banjir masih merenam permukiman mereka setinggi 50 hingga 70 cm. Keberadaan pengungsian di bawah jembatan sangat memprihatinkan karena pengungsi tidur hanya beralaskan terpal dan tidak ada penerangan pada malam hari. Warga memilih mengungsi di bawah jembatan untuk tetap bisa menjaga rumah mereka yang tak jauh dari jembatan Tanggul Angin. Tidak hanya warga yang mengungsi ke bawah jembatan Tanggul Angin, ternak sapi milik warga korban banjir pun diungsikan ke tempat yang sama. Di bawah jembatan kan aman, dia enggak kena panas, enggak kena hujan. Ntar kalau kena panas sakit, hujan enggak sakit. Ya susah soalnya banjir ya tetap luatnya susah. Soalnya rumputnya kena lumpur. Jepolnya Tanggul Sungai Wulan berdampak pada 389 desa di tujuh kecamatan. 85 ribu jiwa terdampak banjir dan 22 ribu jiwa di antaranya mengungsi ke 60 posko yang tersebar di Demak dan Kudus. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Menteri PUPR meninjau mesin pompa air yang dipakai untuk mengatasi banjir di Demak. Pemerintah menargetkan banjir di permukiman warga surut dalam 2 hingga 3 hari. Hal itu disampaikan Menteri PUPR pada Kamis lalu usai meninjau perbaikan Tanggul Jepol Sungai Wulan. Tanggul Jepol sudah ditutup dan kini tinggal memperkuat dan menebalkan Tanggul. Sementara untuk mengatasi banjir, 22 mesin pompa air diterjunkan. Total kapasitas mesin pompa air ialah 11.500 meter kubik per detik. Direktur ini mudah-mudahan kalau kita hitung ada berapa yang, ini air sekarang lebih tinggi di sawah daripada di sungai. Jadi masih bisa kita alirkan gravitasi ke sungai, mudah-mudahan 2-3 hari sudah-sudah surut. Ada bantuan yang tak bisa yang diterima, pengungsi dan relawan banjir Demak. Kehadiran komunitas tukang pijat tradisional Jepara yang memberikan layanan pijat secara cuma-cuma alias gratis. Jika badan sedang pegal, jasa tukang pijat jadi sangat penting. Apalagi bagi relawan yang melakukan evakuasi membantu para korban banjir Demak. Kesibukan mereka melakukan evakuasi warga, mendistribusikan bantuan di lokasi pengungsian SD Negeri 2 Gajah, membuat rasa pegal dan otot letih jadi bagian keseharian mereka. Namun layanan jasa pijat gratis ini membuat mereka sumringah, meski ada juga yang berteriak-teriak kesakitan saat dipijat. Sangat membantu untuk para relawan, karena kerja kinerja relawan itu sangat capek dan untuk adanya tukang pijat sangat membantu mengurangi. Sudah berapa kali pijat, Mas? Baru kali ini. Baru kali ini. Dan merasakan ternyata sakit. Mantap, Pak. Sangat membantu, karena anak-anak capek. Kedilainya apa masa proses evakuasi dan berdukara korban banjir ini, Mas? Arus-arus gerisnya, Pak, yang bisa kita traf banjir ini. Misalnya itu yang bikin banjir langsung capek, langsung memes. Total ada 12 orang anggota komunitas HATRA yang diterjunkan untuk memberikan pijat gratis bagi relawan. 5 pemijat perempuan dan 5 pemijat laki-laki juga memberikan pijat gratis kepada para pengungsi. Pijat gratis dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Jasa bantuan seperti ini rupanya dibutuhkan di luar bantuan logistik untuk mengangkat rasa lelah, letih, dan memberikan relaksasi bagi relawan dan juga para pengungsi. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas teman-teman yang bertugas, saya Agi Safebila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!